Baik, terima kasih. Jika kita bicara masalah karbon, tentunya kita harus menyinggung juga masalah pacak karbon, karbon storage, dan juga karbon capture. Agenda ke depan tentu kita harus mendorong transisi menuju energi hijau. Kita tidak boleh lagi ketergantungan pada energi fosil, kita dorong terus energi hijau yang berbasis bahan bakunabati, seperti yang saya katakan tadi, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Sekarang sudah terbukti dengan adanya B35 dan B40, ini sudah mampu menurunkan nilai impor minyak kita, meningkatkan nilai tambah produksi sawit di dalam negeri dan juga lebih ramah lingkungan. Sekali lagi, tantangannya di sini adalah mencari titik keseimbangan atau titik tengah. Kita ingin mengenjot hilirisasi industri, tapi kita juga wajib menjaga kelestarian lingkungan. Kita ingin meningkatkan produktivitas petani dan juga sektor maritim, tapi kita juga wajib menjaga keseimbangan alam. Dalam pelaksananya tentu amdal itu wajib, analisa lingkungan juga wajib, sustainability report wajib juga. Dan jangan sampai ada alih fungsi lahan yang sekiranya merugikan pengusaha lokal, UMKM lokal, ataupun masyarakat adat setempat. Sekali lagi, potensi energi baru terbarukan juga luar biasa sekali. Ada energi surya, angin, air, bioenergi, panas bumi, dan kita punya potensi yang besar sekali, 3686 gigawatt. Terima kasih. Terima kasih.